Hai sahabat kreatif you bigger ini adalah pilok atau kaleng pilok yang sudah habis seisinya Nah jangan dibuang guys karena tutup pilok ini bisa kalian manfaatin jadi barang yang sangat unik dan cantik banget Nah jadi kalau kalian punya ini itu harus dimanfaatin guys Nah contohnya pada video kali ini nih ini adalah hasil dari tutup botol dari piloknya nih kalian perhatikan nih Nah jadi seperti ini guys hasilnya tuh Ini saya buat dari tutup botol pilok kalian perhatikan ya keren banget hasilnya Ini bisa warna-warni bisa berubah nah kayak gini guys jadi setiap detik dia akan berubah warna tuh Keren banget guys ya bisa seribu warna nih merah pink hijau biru semua bisa ya Nah kayak gini guys tuh cantik banget kan caranya gampang banget guys Kalau kalian ingin membuat ini silahkan pinton video ini sampai akhir biar kalian gak gagal paham ya guys Buat kalian yang sudah menonton video di channel ini Awas guys nanti kalian akan jadi kreatif Oke guys jadi untuk caranya pertama-tama kalian siapin tutup pilok yang sudah kalian dapat Atau kalian boleh nemu ya atau nyari bekas barang kalian sendiri Nah setelah itu kalian siapin gunting nah guntingnya ada sampahnya nih Kita gunting seperti ini guys kita gunting nah kayak gini Kalian bentuk pola asal-asalan aja guys yang penting rata ya Nah kayak gini nih jadi kalian bikin coakan coakan itu artinya di apa ya dibikin seperti kayak gini nih Nah dipotong-potong kayak gini dibikin selah-selah Oke kita akan coba bikin pola-pola ini sampai ujung ya Biar kalau lebih rata lebih cakep guys hasilnya Oke seperti ini Jadi kalau kalian yang ingin membuat ini ya ingin membuat ini Caranya gampang banget guys kalau nonton video you beggar kalian akan kreatif ya Nah seperti ini Kita potong lagi Nah jadi kalau di you beggar apapun itu bisa jadi berguna guys ya Nah contohnya tutup pilok aja bisa jadi barang yang sangat unik banget tuh Oke kita akan coba potong lagi disini Nah ini gak rata ya tapi gak apa-apa guys Kalau kalian ingin rata malah lebih baik Hasil akan lebih cantik Oke ini contoh aja buat kalian yang ingin membuat sebuah barang yang unik Oke seperti ini Kita buka lagi Kita potong lagi Nah seperti ini guys Oke Kalau kalian ingin membeli ini guys besok cek pagi hari di online shop saya ya Saya akan coba jual LED nya nanti di online shop saya LED warna-warni Oke seperti ini kita gunting Nah jadi alasannya ini bisa kalian ratain ya hasilnya Lalu kalian siapin tutup botol Nah tutup botol ini diameternya harus sama dengan tutup dari pilok tadi Contohnya seperti ini guys Kita akan coba kasih lem dulu disini Nah jadi setelah itu kalian siapin lampu LED guys Jadi saya sudah mempunyai lampu LED warna-warni nih Yang bisa kedip-kedip ya Ini kalau beli harganya 2500an guys Jadi kalau kalian ingin beli nanti cek aja linknya di deskripsi saya akan taruhin Nah produknya belum saya taruh tapi ada guys cocoknya ada 10 Oke seperti ini kita masukin Nah silahkan seperti ini Oke setelah itu kita akan coba buat lubang Jadi lubang ini fungsinya nanti untuk kabel ya Nah disini nih kita masukin Oh guys seperti ini ya kan kalian perhatikan kita buat lubangnya Jadi ini nanti untuk saluran air dah Kabelnya guys jadi biar rapi nanti Nah ini saya pakai kabel warna biru artinya negatif ya Jadi nggak pakai warna hitam karena adanya warna biru Nah seperti itu kita solder aja langsung Nah pada kutub LED yang lebih besar di dalamnya guys Di dalam isi matanya itu kalau lebih besar itu negatif Kalau lebih kecil itu positif Itu cara ngebedain negatif positif LED guys Oke setelah itu kalian siapin kabel warna merah atau kuning Kuning ini untuk positif ya Nah kita pasang disini Oke nah aduh copot lagi sebelahnya Kita pasang aja langsung ya Nggak usah ribet guys langsung aja kita solder Oke setelah udah jadi seperti ini Nah tadi kan kita udah membuat sebuah pola di tutup botolnya Ini kita warnain jadi warna hitam guys Jadi nanti supaya cahayanya bisa terhalang Jadi nggak keluar cahayanya Cahaya jadi putihnya kan kalau kita nggak ini Nanti akan tembus Jadi biar ditaruh warna hitam Jadi nggak tembus dia Oke langsung aja kita kasih kilok Seperti ini guys Aduh Aduh langsung kena guys Oke langsung Kita cat lagi aja ya Pilok lagi aja Oke seperti ini Ini udah jadi guys Nah setelah itu Kita pasangannya langsung Nah ini dia Pilok udah jadi Kita pasang seperti ini Ini kalian taruhin lem dulu ya Biar lebih kuat Ini saya udah taruhin lem Gak sih Saya nggak sempat videoin Oke seperti ini Tuh ini udah jadi Ini kurang pas Kita rapiin Nah jadi kalian kalau udah pas Langsung lem aja Power glue atau lem bakar Gak apa-apa guys Nah untuk atasnya Kalian taruhin Biasa aja ya Nah disini kita Kita lubangin Seperti ini guys Oke setelah itu Kalian perhatikan disini Saya udah menyiapkan Kabel panjang Ini kabelnya panjang Supaya nanti bisa Dipake di charger HP Pakai charger HP aja guys Kalian punya kan Nah ini kita akan coba pasang Untuk warna kuning ini Positif dan biru Negatif Oke langsung aja Kita akan coba pasang Nah ini dia Kabel USB ya Atau kabel charger yang udah rusak Kita pake kabel warna merah Dan hitamnya aja Nah merah Kita sambung ke kuning Seperti ini guys Oke kita tunggu aja Nah kita putar-putar Dan birunya Kita pasang ke hitam sini Nah seperti ini Jadi kalian kalau udah kayak gini Gak usah pusing-pusing guys Langsung gerak aja ya Kalau udah punya tombol Botol dari pilok Jadi hasilnya maksimal banget ya Untuk kamar kalian nih Anak-anak muda sekarang tuh Worth it banget guys Oke kita pasang seperti ini Agak lama nih maaf ya Oke untuk negatifnya Kabungnya kalian bisa pake solder juga Gak apa-apa guys sebenernya Oke setelah itu kita langsung aja Kasih lakban kertas aja Lakban hitamnya Enggak ketemu guys Persebutnya ada banyak saya Oke langsung aja Karena ini waktunya udah mepet Saya yang bikin konten nih Karena lagi banyak kerjaan guys Sekarang Oke kita Gulung-gulung Seperti ini Tuh Ini udah jadi Nah saatnya Kita akan coba pasang Nah jadi pertama-tama Kalian perhatikan disini Nah ini kita Kasih Ini ya Lembakan atau Double tap guys Double tap aja Lebih bagus ya Oke seperti ini Langsung aja Kita akan coba tes Oke jadi ini dia Saya udah pasang Di dalam kamar Kamar anak saya nih Jadi saya gak usah pake ini Anak saya aja Oke seperti ini Kalian bisa pake double tap Untuk nempelinnya ya Nah oke Langsung aja kita Kita masukin Ke charger HP Seperti ini Charger HP aja guys 5V Maka charger HP Hampir juga bisa guys Gak besar nih Daya konsumsinya Nah ini terang Agar lebih cantik guys Kita matiin lampu Hasilnya kayak gini guys Ini Agak lama ya Untuk bergantinya Karena saya cepetin aja Jadi saya kasih speed Dua kali nih Jadi biar Waktunya gak mepet Sebenernya ini Lama guys Agak lama ya Untuk warna Pergantian warnanya Nah ini warna pink Hasilnya sangat cantik Banget ya Kalian perhatikan disini tuh Pokoknya kalian gak nyesel Kalau kalian buat Seperti bunga mawar guys Keren banget ya Nah seperti ini tuh Mantap jiwa guys Kalau kalian ingin buat Silahkan dibuat aja ya Setelah nonton video ini Kalian beraksi aja Oke Seperti inilah Videonya Cara membuat Alat unik Dari tutup botol Ada tutup botol Pilok ya Oke Seperti inilah Hasilnya Oke Terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ini hasil Dari lampu yang udah saya hidupin Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini